Kepada anak-anak Kalau Marsala sibuk, mama titip ya, ini nanti aku berapa hari gak ada. Iya, kadang-kadang kalau kebetulan saya sibuk juga, gantian nama mertua, nama mama ngincel. Iya, jadi memang kalau waktu kecil kan mama masih ada, untungnya mertua juga masih ada. Sehingga ketika aku sibuk, aku bisa titip. Karena aku gak berani ninggalin, apalagi kalau aku nginep, aku harus mama, bisa gak aku booking dari agak jauh hari. Kalau mama gak bisa, misalnya syuting gitu, baru aku ngomong nanya sama mertuaku. Jadi baru itu aku mengatur, berarti aku bisa stay overnight kalau misalnya aku harus kerja di luar kota. Kalau enggak, ya aku juga gak pergi gitu. Kecuali kalau yang cuma hari gitu ya, artinya meeting-meeting gitu, kadang-kadang gak apa-apa lah. Kadang kalau seharian penuh gitu atau apa, aku suka minta. Tapi kalau aku tidak, ya sekali dua kali masih tidak apa. Karena itu juga tapi melihat tingkat kepercayaan kita terhadap yang di rumah. Aku juga harus merasa secure di rumah itu, orang-orangnya sudah bisa dipercaya. Pokoknya aku kalau nginep, kalau aku harus ninggalin nginep, aku gak bisa kalau gak ada orang tua gitu. Gak ada pihak keluarga ya yang ada di rumah, gak berani. Marcela dan sang mama memang terlihat kompak untuk mengurus dan merawat anak-anaknya. Namun siapa sangka dibalik itu rupanya Marcela dan mama kerap berdebat karena perbedaan pandangan tentang cara mendidik anak. Tetilis pun mengaku jika Marcela memang terbilang tegas dan disiplin dalam mendidik kedua buah hatinya. Yang beda pendapat ada, anak-anak sekarang lebih apa ya, dibilang teratur disiplin, ya semua juga pengen disiplin. Cuma ada kalanya memang bagus, Marcela gak pengen makan permen nanti untuk mood makannya berkurang atau untuk sehat giginya apa kan. Kemainan, iya kadang-kadang mama kan kadang-kadang beli dobel karena dia pergi gitu segala diambil. Ini kan udah punya padahal cukup harganya lumayan. Percuma kan mah ini ya udah mau gak mau gak bisa ditukar, udah simpen untuk nanti kado atau apa gitu. Ya gimana ya kadang-kadang di dompet cuma mama ya udah pakai keriria atau apa, pokoknya dibela-belain deh insya Allah gitu. Berbeda dengan Marcela, Tetilis memang terbilang cukup memanjakan cucu-cucunya. Ia pun tak menampik karena hal itu pula membuat hubungannya dengan kedua cucunya begitu dekat dan akrab. Alhamdulillah dekat, kadang-kadang kalau mau pulang kalau gak ada ibunya ya, terutama kadang-kadang mau nangis gitu. Jadi saya kadang-kadang ada janji udah teratur gini-gininya harus ada. Udah marasnya mama pulang dulu ya, mama mesti ini. Tapi begitu gak tega, udah marasnya mama masih disini. Apalagi deh bang Bunda nanti mau tidur sama Bunda ya gitu, mahgilnya kan Bunda. Jadi yaudah tungguin sampai tidur gitu. Seru ya mendengar cerita Marcela dalam mendidik anak-anaknya.